Intro Shalom selamat pagi Puji Tuhan untuk hari yang baru ini Yang Tuhan berikan pada kita Kita boleh menikmati berkatnya Sepanjang hari ini Mari sebelum kita beraktifitas Kita menikmati Persebutuhan dengan Tuhan Melalui perenungan firman Tuhan Yang hari ini terambil dari kitab Yoel 2 ayat yang ke-13 Dengan judul Berbalik kepada Tuhan Yoel 2 ayat 13 Demikian firman Tuhan Koyakanlah hatimu dan jangan Pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan alamu Sebab ia pengasih dan penyayang Panjang sabar dan Berlimpah kasih setia Dan ia menyesal Karena hukumannya Setelah menyampaikan keadaan pada hari Tuhan Yoel menyerukan pertobatan kepada umat Ia mengajak umat agar berbalik kepada Tuhan Dengan segenap hati Untuk itu ia meminta agar umat berpuasa Menangis dan mengaduh Ia menyerukan agar umat kembali kepada Tuhan Karena ia pengasih, penyayang, dan panjang sabar Ajakan ini adalah sebuah tantangan Bagi umat Apakah umat rela dan mau Berbalik kepada Tuhan Jika mau Umat harus meneguhkan Dan menetapkan sepenuh hati Bukan setengah hati Agar kembali kepadanya Puasa adalah salah satu cara Untuk membuktikan Kesungguhan pertobatan Menangis dan mengaduh Adalah tanda rasa pedih Sakit Dan penyesalan akibat dosa Tuhan mengharapkan Umat bukan sekedar berkabung Dengan mengoyakkan pakaiannya Tetapi juga mengoyakkan hatinya Permintaan dan tantangan ini Semata-mata Karena umat tahu betul Bahwa Tuhan itu sangat baik Tuhan yang pengasih dan penyayang Pasti rela menerima Kekasih hatinya Jika berbalik Tuhan pasti panjang sabar Untuk mendengarkan doa Dan ratap tangis umatnya Tuhan yang penuh kasih setia Akan menerima umat Yang rela kembali kepadanya Dalam pengenalan akan Tuhan yang demikian Umat diajak Untuk bersama-sama berseru Sayangilah Ya Tuhan umat dia Jika seseorang mengajak kita Berbalik kepada Tuhan Kita wajib mendengar Ajakan itu dengan sungguh-sungguh Sebaiknya kita jangan pernah Menganggap hal itu Sebagai angin lalu Bisa jadi mereka adalah Utusan Tuhan untuk menegur kita Hal ini bisa saja terjadi Karena Tuhan mengasihi Dan menyayangi kita Ada baiknya kita Mengucapkan terima kasih Daripada orang tersebut Dan bersyukur pada Tuhan Tuhan peduli Dan ingin agar kita Berbalik kembali kepadanya Tuhan sungguh-sungguh Menyayangi kita Dan tidak ingin kehilangan kita Oleh karena itu Marilah kita memohon kepada Tuhan Untuk memberikan kepekaan Dalam mendengarkan Ajakan pertobatan Dari siapa saja Yang diutus oleh Tuhan Bila perlindungan kita Bila perlindungan kita pada pagi hari ini Boleh menegur kita Sekaligus menegurkan kita Selamat berakhir kita Tuhan Yesus memberkatnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton